Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada pejabat negara yang melaporkan rakyatnya Karena dituduh tiga hal sekaligus Yaitu yang pertama terkait Undang-Undang ITE Pelanggaran Undang-Undang ITE Yang kedua bidana umum Yang ketiga pencemaran nama baik Ini dilaporkan ke polisi Dan tidak hanya laporan pidana teman-teman, tetapi juga perdata Pihak Haris Azhar dan Fathia itu dituntut 100 miliar rupiah Wow, angka yang cukup besar teman-teman Jadi sekelas Direktur Lokataro, Haris Azhar dan pihak Kontras Fathia Pertanyaan saya adalah apakah mereka punya uang sebanyak itu? 100 miliar rupiah itu kan bukan angka kecil, itu angka yang sangat besar menurut saya Nah ini teman-teman yang menjadi aneh pejabat negara yang mempolisikan atau melaporkan ke polisi rakyatnya Nah kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman dari wartawan Untuk apa uang 100 miliar itu dituntut dari Haris Azhar maupun dari Fathia? Ternyata menurut pengacaranya itu akan diberikan kepada masyarakat Papua kalau ini berhasil Kalau berhasil uangnya akan diberikan ke Papua Nah teman-teman sebenarnya apa yang terjadi sampai Lut Bin Sarpanjaitan ini melaporkan Direktur Lokataro dan orang Kontras ini Yang membuat Lut Bin Sarpanjaitan marah Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Mengapa Lut Bin Sarpanjaitan begitu marah kepada Direktur Lokataro dan Bia Kontras Kita baca berita teman-teman dari kompas.com Lut dilaporkan Haris Azhar dan Fathia LBH Jakarta mengatakan mestinya klarifikasi bukan kriminalisasi Harusnya begitu teman-teman Diklarifikasi dulu apakah benar yang disampaikan Haris Azhar maupun Fathia Karena mereka mengatakan itu dalam sebuah diskusi Ada riset ada penelitian terkait itu Sehingga beliau membahas itu terkait bisnis Lut Bin Sarpanjaitan di Papua Direktur LBH Jakarta Arief Maulana menyayangkan Langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Bin Sarpanjaitan yang melaporkan Aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Mauli Dianti ke Polisi Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik Mestinya direspon bukan cara represif Bukan dengan cara mensomasi atau bahkan mengkriminalisasi seperti yang terjadi hari ini Mestinya disampaikan klarifikasi ujar Arief dalam konferensi PES Rabu 22 September 2021 Jadi menurut LBH ini sebaiknya klarifikasi bukan mensomasi apalagi mengkriminalisasi rakyatnya Ada pun pelaporan itu berangkat dari diskusi yang dilakukan Fathia dan Haris Mengenai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya Nah ini kan sebuah diskusi teman-teman Apakah benar Lut Bin Sarpanjaitan itu punya bisnis di Intan Jaya Keduanya menggelar diskusi tersebut merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil Oke jadi ada penelitian dari organisasi sipil kemudian dikaji oleh pihak kontras maupun pihak lokal taro Yang menyinggung tentunya Lut Bin Sarpanjaitan Menurut Arief hasil penelitian yang disampaikan Fathia dan Haris merupakan bagian dari kritik terhadap pejabat publik Sebagai pemegang kekuasaan Karena itu pihaknya menyesalkan langkah Lut yang mengancam hukum perdata maupun pidana terhadap keduanya Jadi saya kira sangatlah tidak patut ketika kemudian informasi yang berbasis kajian akademik Kemudian dijawab dengan kriminalisasi teras dia Diberitakan Lut melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu Pelaporan tersebut yang dibuat Lut itu berkaitan dengan pencemaran nama baik Saya melaporkan pencemaran nama baik saya dengan polisi Haris Azhar dan Fathia yang dilaporkan Ujar Lut kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Rabu Pelaporan ini diberangkat dari diskusi yang dilakukan Haris dan Fathia Mengenai dugaan keterlibatan Lut dalam bisnis tambang di Papua Diskusi ini disiarkan melalui kanal Youtube Haris Azhar berjudul Ada lot Lut dibalik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya General Bin juga ada ngehantam Wow ini teman-teman yang dibahas oleh pihak Haris Azhar di akun Youtubenya mengenai keterlibatan Lut dalam bisnis di Papua Pembicaraan diskusi itu sendiri berangkat dari laporan ekonomi politik penempatan militer di Papua Kasus Intan Jaya yang dilakukan YLBHI Walhi Eksekutif Nasional Usaka Bentala Rakyat Walhi Papua LBH Papua Kontras Jatam Greenpeace Indonesia hingga Tren Asia Wow ini ternyata juga banyak lembaga yang melaporkan terkait bisnis Lut Binsar Panjaitan ini teman-teman Sehingga masa halut ini diangkat dalam sebuah diskusi oleh pihak Kontras maupun pihak Loka Taro, Haris Azhar dan Fathia Karena berdasarkan basis penelitian Jadi bukan semata-mata karena tuduhan tanpa dasar Karena memang sudah ada yang meneliti Jadi ada beberapa aktivis yang melaporkan hal ini Dikutip dari kontras.org Kajian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua Dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua Dalam melaporannya ada empat perusahaan di Intan Jaya yang terindikasi Yaitu PT Freeport Indonesia, IU Pertambangan, PT Madinah Purata Ain, IU Pertambangan PT Nusapati Satria, IU Pertambangan, dan PT Kota Bara Miratama, IU Pertambangan Dua dari empat perusahaan itu Yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Purata Ain Adalah konsesi tambang emas yang terindikasi terhubung dengan militer dan polisi termasuk Luhut Setidaknya ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PT MQ Mereka adalah Purnawerawan Polisi Rodiat Tampu Bolon Purnawerawan TNI Paulus Prananto dan Luhut Nah itu teman-teman terkait kajian dari Loka Taro Yaitu Haris Ashar dan Kontras Direkturnya Fathia Terkait keterlibatan Luhut di bisnis di Papua Namun pihak Luhut tidak terima teman-teman Kalau namanya disebut-sebut dihubungkan dengan bisnis di Papua Karena itu teman-teman Bia Luhut Bin Sar Panjaitan ini melaporkan Haris Ashar dan Fathia Kontras Karena dianggap yaitu merugikan nama baik dari Bia Luhut Bin Sar Panjaitan Karena itu kemarin ini sudah dilaporkan terkait Haris Ashar dan Fathia ini Dengan tuntutan pidana maupun perdata Yang saya sangat sayangkan itu kenapa harus ada perdata Ini menyangkut angka yang jumlahnya tidak sedikit 100 miliar teman-teman Mungkin saya berpandangan apakah punya mereka uang sebanyak itu Sehingga dilaporkan perdata 100 miliar rupiah Nah teman-teman sebenarnya tidak hanya kali ini Pejabat Negara melaporkan rakyatnya Kemarin ada Muldoko Ini yang juga melaporkan ICW Karena ICW juga meneliti terkait Muldoko ini Karena Muldoko tidak terima Maka Muldoko melaporkan ICW Jadi sudah ada dua pejabat negara yang melaporkan rakyatnya Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!